Kepala SMP Negeri Empat Tanjung melantik pengurus baru Komite Sekolah untuk periode 2023 hingga 2025. Melalui pengurus baru Komite Sekolah tersebut diharapkan dapat mendukung SMP Negeri Empat Tanjung untuk terus meraih prestasi. Para pengurus baru Komite SMP Negeri Empat Tanjung ini dilantik secara langsung oleh Kepala SMP Negeri Empat Tanjung Azwar Effendi yang disaksikan langsung oleh para pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri Empat Tanjung serta perwakilan para orang tua siswa SMP Negeri Empat Tanjung pada Sabtu 30 September 2023. Kepengurusan Komite SMP Negeri Empat Tanjung periode 2023 hingga 2025 ini diketuai oleh Darmin dan didampingi beberapa orang anggota. Kepala SMP Negeri Empat Tanjung Azwar Effendi mengatakan terpilihnya Darmin sebagai Ketua Komite SMP Negeri Empat Tanjung periode 2023 hingga 2025 ini berdasarkan kesepakatan sekolah dan kesepakatan para orang tua siswa SMP Negeri Empat Tanjung. Azwar Effendi berharap dengan terpilihnya ke pengurusan Komite yang baru ini dapat mempererat tali silaturahmi dan bisa bersama-sama mendukung SMP Negeri Empat Tanjung untuk meraih prestasi demi kemajuan sekolah. Kedepannya kami akan menjalin komunikasi yang erat dengan Komite Sekolah untuk meningkatkan program-program yang ada di SMP Negeri Empat Tanjung saya berharap ke arahnya ke prestasi semua ya. Jadi kami menjalin kekuatan dari Komite bersama dengan sekolah. Ketua Komite SMP Negeri Empat Tanjung periode 2023 hingga 2025 Darmin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendidik dan kependidikan serta para orang tua siswa karena telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mengembang tugas sebagai Ketua Komite SMP Negeri Empat Tanjung. Dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan terpilihnya oleh sebagai Komite. Kedepannya sekolah mau kita tetap kita gelurakan untuk kebersamaan dan supaya SMP Negeri Empat Tanjung lebih maju yang belum baik kita baiki, yang sudah bagus kita pertahankan demi untuk proses belajar mengajar lebih stabil dan lebih aman dan lebih tentram, lebih sejuk untuk melaksanakan tugas mengajar mengajar. Darmin mengatakan bahwa dirinya bersama para pengurus komite terus mendukung SMP Negeri Empat Tanjung agar bisa selalu meraih prestasi dan terus bisa meningkatkan proses belajar mengajar di SMP Negeri Empat Tanjung. Selain melantik pengurus Komite SMP Negeri Empat Tanjung, Kepala SMP Negeri Empat Tanjung juga menginstruksikan kepada para orang tua untuk membentuk peguyuban orang tua siswa SMP Negeri Empat Tanjung di masing-masing kelas. Hal ini dilakukan agar hubungan tali selaturahmi antara sekolah dan orang tua siswa dapat terus terjalin dan diharapkan membangun komunikasi yang lancar antara sekolah, komite, dan para orang tua siswa. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.